Presenter Safira Um kembali hadir ke layar lebar dengan membintangi film yang berjudul Spy in Love. Kali ini ia mendapat lawan main dengan seorang aktor yang bernama Hamish Daud. Bagaimana ya keseruan mereka memerankan film yang bergenre action romance tersebut? Let's see good people! Spy in Love. Jadi saya di film ini berperan sebagai namanya putra. Putra ini banyak ekspektasi dari keluarga. Ada banyak drama, percintaan, action dan mudah-mudahan dapet kejutan juga dari penonton. Maksudnya gak ekspektasi putra ini ternyata just wait and see. Karakter perempuan yang independen, smart, educated, terus tapi misterius. Tapi ada sisi lovable-nya tetap sih gitu. Salah satu agent dari organisasi lah gitu. Untuk mendalami sebuah peran tentu memiliki kesulitan tersendiri. Begitu juga dengan Hamish dan Safira. Kepada tim Entertainment News mereka berbagi cerita mengenai kesulitan apa saja yang mereka hadapi selama syuting film tersebut. Kesulitan buat saya sendiri mungkin melompat dari drama, pecintaan, action dalam waktu yang terbatas. Ya, Ben ada banyak action-actionnya juga di tengah-tengahnya. Jadi ada latihan buat fighting segala. Tapi ya overall it was fun. Kesulitannya adalah part action-nya. Karena ya harus melakukan adegan-adegan action itu tadi. Fighting dan sebagainya. Ketertarikan mereka dalam memerankan film Spy in Love ternyata tidak menutup keinginan mereka untuk menerima tawaran main film dengan genre yang berbeda. Ketagihan? Iya, tapi saya juga gak mau terbatas dengan typecast film action-drama. Aku pengen coba semuanya. Seru banget. Karena suatu hal yang beda lagi. Belajarnya lebih banyak lagi. Insya Allah ada tawaran lagi. Pengen banget main action lagi. Itu naik 4 kilo loh di situ. Aku makan setiap 2 jam. Makan bukan karena lapar. Karena makanannya itu enak banget. Terima kasih telah menonton!